Hai pagi teman-teman eh hari ini aku ada di tebing keraton ya seperti biasanya aku bakal masih tahu gimana masuk bayar dan lain-lain ini masuknya jadi sekarang tanggal 11 November 2020 jadi biaya masuk nggak jauh dari dulu ya masih Rp15.000 buat turis lokal nggak tahu sih kalau wisatawan luar berapa Oh iya karena sekarang masa pandemi jadi kalau misalnya kalian mau datang ke tebing keraton itu harus apa sih reservasi ya kita harus reservasi dulu online ada webnya ini deskripsi linknya ntar aku tulis di bawah jadi takutnya kalau misalnya kalian udah datang tapi belum reservasi online malah harus nungguin gitu soalnya kuota buat orang masuk itu terbatas di sini ada dua jalur kemana oh iya ini ada tulisannya ya pokoknya mantap lah kalian harus main-main kesini ke tebing keraton nggak jauh kok dari kota Bandung paling cuman 30 menitan cuman kalau buat yang pakai mobil mobil kalian nggak bisa naik sampai atas paling pakai ojek terus naik sekitar dua kiloan kita termasuk datang orang-orang yang pertama lah katanya baru buka Oh iya buat sekarang-sekarang itu tebing keraton bukanya jam 8 dari jam 8 sampai jam berapa ya barusan jam 3 gitu kalau nggak salah ini guys mantap sebenarnya kalau berkebut lebih bagus sih selain kalian main di tebing keraton kalian juga bakal belajar nama-nama koleksi flora di Taman Hutan Insinyur Haji Juanda ini spot dari sini aja udah bagus tuh ya pokoknya kalian kalau ke Bandung harus main kesini tebing keraton di Dago Dago atas secara agak langsung kalian di tebing keraton ini kalian ada di atas sesar lembang jadi sesar lembang itu sejauh 28 km dari ujung selatan ke ujung timur nah disana itu lembang guys depan tebing dan itu lembang jadi nah ini ini tuh ketahannya ke bawah ketahan terus sampai sama nah itu yang di depan ini kalau nggak salah Gunung Putri kayaknya kalau nggak salah ya enak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati